Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Indonesia memang bukan negara dengan tradisi sepak bola dengan prestasi yang menimia Namun, sepak bola Indonesia sempat menjadi negara Asia yang cukup ditakuti Di era 1950-an sampai 1970-an dikenal sebagai era emas nasibat bola Indonesia Meskipun kini prestasi bola Indonesia masih berada di lingkup Piala AFF saja Tapi, nama bangsa Kepulauan ini mendunia lewat pemain keturunan Pemain keturunan Indonesia tersebar di beberapa negara Eropa Belada menjadi salah satu negara yang banyak memiliki pemain keturunan Indonesia Masa penggajaman negara orange itu di Indonesia Mengbuat ada ikatan emosional yang didapat oleh kedua negara Dan berikut cerita bola telah merangkannya dalam 5 pemain bola dunia berdarah Indonesia Namun sebelum itu, jangan lupa di tekan tombol subscribe dan like Untuk meneliti cerita-cerita menarik lainnya dari kami Dan selamat minyak sikap Giovanni Van Rommel Giovanni dapat dinebakkan sebagai pemain keturunan Indonesia yang paling sukses Dia pernah menjadi juara liga di 3 negara Selain itu, dia juga merupakan seorang kapten pada saat Belanda mencapai final Piala Dunia pada tahun 2010 Gio memiliki darah Indonesia dari ibunya yang bernama Fransien Sapulete Sang ibu berasal dari Maluku Sayangnya, Gio tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar Gio juga sempat berkunjung ke Jakarta pada tahun 2011 Dan terlihat terbata-bata dalam menggunakan bahasa Indonesia Di penelitian Belanda, Gio mengalami 107 kaps dan 6 bol Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Gio Yang memang memiliki nilai besar menjadi pemain kelas dunia sejak memulai karirnya Raja Nenggolan Selain Gio, nama Raja Nenggolan juga menjadi pusat bola keturunan Indonesia yang namanya Terkenal oleh dunia Pemain yang memiliki darah Batak ini menjadi pemain Belgia yang merilis karir sepak bolanya di Italia Raja terlahir dari ayah berdarah Batak bernama Marianus Nenggolan Dan ibu berdarah Belgia, Lizzy Bogerz Namun, sang ayah meninggalkan dirinya dan sang adik saat ia berusia 5 tahun Hingga akhirnya, sang ibu lah yang membesarkannya dan menjadikannya sesukses sekarang Maka tak hirang ketika Liz meninggal pada tahun berubah 10 Yang membuat gambar sayap dikundungnya dengan nama tanggal lahir dan tanggal menunggal ibunya Meskipun begitu, ia tetap mempertahankan nama Nenggolan di jersey yang ia pakai Dan itu menjadikannya ia dekat dengan tanah melibur ayahnya John Hitingga Nama John Hitingga sudah pasti diketahui oleh penikmat sepak bola dunia Hitingga yang besar di ayat Amsterdam pernah bermain di beberapa klub besar dunia Seperti Iverton dan Atletico Madrid Konon, ayah John lahir di Jakarta dan sang kakek adalah kelahiran Bliton Ia juga mengaku sangat dekat dengan sang kakek Selain mencari andalan ayat Amsterdam, John juga bermain untuk punas negaranya yaitu Belanda Selain itu, pemain yang berposisi sebab-bebab itu juga pernah bermain di Spanyol Bersama dengan Atletico Madrid dan di Inggris bersama dengan Fulham dan Iverton Emilio Aldero Mugliotti Emilio lahir di Mataram pada tanggal 18 Januari 1997 Tak seperti raja, Emil masih berhubungan baik dengan sang ayahnya itu Ebi Mugliotti Meskipun, ini ia menurut tinggal bersama sang ibu di Italia Emilio yang menemui Sting Primavera Juventus menjadi pembicaraan di Italia Bahkan, ia sudah didaftarkan Juventus ke Liga Champion Meskipun lahir di Indonesia, sayangnya Emilio secara tegas menolak kemungkinan untuk berpindah keluarga negaraan Dan memilih untuk membela timnas Italia Emilio memilih Italia karena faktor kondisi kebua negara yang sangat berbeda Apalagi, dirinya pernah terpilih sebagai Young Italy Talents of the Future pada tahun 2012 Di Itali pun, karirnya cukup bagus Karena, ia selalu menjadi pilihan utama di timnas Itali, usia 17 hingga usia 20 tahun Massimo Lunggo Massimo Lunggo mendapat barah Indonesia dari sang ibu, yaitu Ira Lunggo Sang ibu menikah dengan pria asal Italia, Mario Lunggo, yang merupakan ayah dari Massimo Dari situlah, keterikatan emosional Massimo dengan Indonesia sangat dekat Lahir di Sydney, 24 tahun silam, Massimo besar bersama tim junior Tottenham Hotspur Memulai karir di Tottenham, membuat namanya dimiliki oleh timnas Australia Ia juga pernah menjadi pemain terbaik Piala Asia pada tahun 2015 Dan menjadi pemain andalan Australia saat ini Kini, Massimo sudah mengoleksi 21 cup dan 5 gol bagi Australia Nah, itulah tadi, sedikit cerita mengenai 5 pemain bola dunia berbarah ke Indonesia menurut cerita bola Setiaan dan serima kasih Salah Everything Salah Allah Al-Fatihah.